Intro Bos, siapa nih yang kalau lagi kumpul-kumpul nyarinya pasti pizza? Emang sih, makanan khas Italia ini penggemarnya bejibun, apalagi kalau pizzanya garing dan kres waktu digigit. Nah, kebayang gak gimana rasanya pizza dan pasta yang dibuat langsung oleh chef asal Italia? Mau gak kita ajakin ngintip dapurnya Mike Pizza di Kemang, Jakarta Selatan? Sekalian kita endus juga nih gurihnya cuan yang dihasilkan. Kui lah! Halo bos, mau lihat bisnis Mike Pizza? Nonton di cuan bos! Ternyata, sejak masih tinggal di negara asalnya, chef Mike memang berprofesi sebagai pembuat pizza, bos. Nah, perjalanannya berkeliling Indonesia di tahun 1994 membuatnya jatuh cinta sampai akhirnya memutuskan untuk tinggal di sini, bos. Ia pun memboyong semua resep pizza buatannya ke Indonesia dan membuka restoran yang sekarang gak pernah sepi begini, bos. Ia namai restonya dengan namanya sendiri, Mike Pizza. My pizza is come from many, many years of thinking, designing, project, and after many years finally I can do a dream, a dream country. Mike Pizza born in 2001 in Italy. After that, after 5 years, I decided to come back to Indonesia, I decided to open my pizza here in Jakarta. Pizza yang selama ini kita temui, ternyata lebih banyak yang bergaya Amerika, bos. Cirinya tuh, rotinya tebal. Nah, beda dengan pizza khas Italia yang adonan alasnya lebih tipis dan renyah. Olesan sausnya juga spesial nih, bos. Karena saus tomatnya kudu dimasak sendiri dari tomat segar. Gak pake saus tomat kemasan seperti kebanyakan pizza gaya Amerika. Satu lagi yang bikin makin istimewa adalah adonan pizzanya gak dipanggang pake oven biasa, melainkan dibakar dalam tungku tradisional berbahan bakar kayu dan sekam. Wih, pantesan aja ya, aromanya beda banget. Kayak ada smoky-smokynya gitu, sedep banget. Liat aja tuh, apinya gede banget. Tungku modal begini nih, panasnya lebih stabil. Jadi bikin pizza matangnya rata dan sempurna, bos. Nah, uniknya buat Chef Mike, pizza ini bukan sekedar sumber cuan lho, bos. Makanan ini adalah kesayangannya, tanda cintanya. Uh, so sweet. Gak cuma pizza, bos. Di sini pasta karbonaranya juga paling juara. Bahkan inilah yang paling laris, bestsellernya nih, bos. Apa sih yang bikin pasta ini istimewa? Bedanya apa sama pasta di tempat lain? Oh, ternyata ini dia, bos. Langkah terakhir masak pasta ini dilakukan di atas bongkahan keju parmesan segedeban mobil, bos. Haha, gede banget ya. Pantes aja rasanya jadi istimewa. Kejunya kudu dibakar dulu, bos. Sampai meleleh. Setelah itu baru deh pasta karbonara yang udah matang dimasukkan. Lalu diaduk sampai semua bagian pastanya terlumuri lelehan keju bongkahan ini. Wih, dih. Proses yang unik ini juga menjadi atraksi yang ditunggu-tunggu para fans berat Mike Pizza, bos. Tuh, lihat. Pada sibuk ngerekam pakai gadgetnya masing-masing. Hihihi. Ini juga nih yang bikin pelanggan selalu balik lagi. Suasana di sini kayak rumah, bos. Jadi, semua pengunjung berasa disambut layaknya keluarga dengan keramahan dan pelayanan kelas 1. Jadi, makin betah dan bikin kangen, kan? Tapi, saya selalu percaya bahwa penjualan yang terbaik di sini adalah untuk membuat pelanggan gembira. Jangan tanya tentang kualitas bahan, bos. Si keju jumbo ini kudu didatangkan langsung dari Italia, bos. Kejunya pun harus disimpan khusus dalam ruangan bersuhu dingin biar rasa dan kualitasnya selalu terjaga. Nah, keju parmesan yang proses pembuatannya makan waktu sampai 1 tahun ini rasanya otentik banget. Gak cuma asin, tapi ada manis-manisnya sedikit, bos. Teksturnya juga lebih padat dan legit. Jadi, cocok banget kalau bertemu pasta, salad, dan aneka olahan masakan lainnya. Penasaran sama harganya? Masih bersahabat kok, bos? Antara 30 sampai 250 ribu rupiah. Masih cincai, kan? Kalau enggak, antriannya gak sampai luber begini, bos. Pengunjung mesti reservasi dulu. Kalau enggak, yang gak bakalan dapet tempat. Tuh, daftar tunggunya panjang dan kudus sabar sampai nama kita dipanggil, bos. Gimana-gimana-gimana, bos? Dengan makanan yang yummy dan antrian pengunjung yang kayak gak abis-abis begini. Penasaran gak sih? Berapa om set Mike Pizza? Spill dong, chef. Kita punya average yang bagus sekarang. Dan saya bisa bilang bahwa kita berhubungan dengan 2 bilion rupiah setiap bulan. Alamak, cuannya beneran gurih nih. Segurih cita rasa Mike Pizza. Eits, tapi yang namanya berusaha di negeri orang, tantangannya banyak banget, bos. Ada kalanya datang masa pahit, yang bikin kondisi jadi serba sulit. Kayak waktu masa pandemi lagi parah-parahnya kemarin, chef Mike juga kudu merugi cukup besar karena restonya sepi. Untungnya, para pelanggan yang kangen masakan chef Mike pada pesan secara online. Jadi, sistem takeaway bikin bisnis selamat, bos. Dan buktinya sekarang makin cuan. Nah, kalau pengen icip cuan gurih kayak chef Mike, segera rintis bisnis Anda, bos. Biar cuan segera datang membanjir. Dan ingat nih, pesan chef Mike. Nah, kamu sudah lihat bisnis Mike Pizza, right? Remember, if you want to have something you never have, you must do something you never done.